Intro Terkait belum jelasnya nasib pembangunan pasar Cipuan Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi Kelanjutan pembangunan ini perlu dikomunikasikan kembali antara legislatif dengan eksekutif Pasar Cipuan Pekanbaru yang pembangunannya masih terbengkalai Hingga saat ini masih menjadi perdebatan Ditambah tempoh hari, lebih dari setengah kiosk ludes terbakar Namun mengenai nasib pembangunan pasar Cipuan ke depan Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyebutkan Akan kembali melakukan koordinasi antara legislatif dan eksekutif Karena pengelolaan pasar tersebut hingga saat ini masih menjadi perdebatan Jadi kan masalah pasar Cipuan ini kan sudah lama ya Saya juga tidak tahu persis seperti apa Tapi saya dengar-dengar kabar ya Bahwasannya pasar Cipuan itu jauh-jauh hari ya Di masa Pak Pendawas saya juga dulu ya Itu pernah ada rencana pemerintah pusat untuk membiayai Tapi kan kita tidak tahu apa persoalannya Lalu kemudian salah satu yang menjadi perdebatan atau apa Itu terkait dengan apakah dikelola oleh pihak ketiga Atau dikelola oleh pemerintah sendiri Kita kalau saya secara pribadi tidak bisa membenarkan yang mana gitu Karena semuanya punya pertimbangan kan Yang satu sisi pertimbangannya kalau pihak ketiga Mungkin pemerintah kotanya tidak merasa berat gitu ya Tinggal mendapatkan hasil Tapi di satu sisi yang lain Yang kita dengar-dengar Ini nanti akan berefek kepada pedagang Karena biasanya kalau pihak ketiga itu kan Tentu tarifnya nanti akan Dalam tanah kutip bisa memberatkan pedagang Nah tapi satu sisi Ada juga yang minta ke pemerintah kota Pekanbaru Ya untuk mengelola sendiri Nah kalau itu dilakukan Ya tentu nanti kita akan Membebankan biaya untuk APBD Sementara kan kita masih banyak PR-PR kita ya Di kota Pekanbaru ini Terkait dengan masalah sampah Jalan lubang Kemudian banjir dan seterusnya Sementara itu ia juga menambahkan Bahwa apapun pilihan dari Pemko Pekanbaru Memiliki pertimbangan yang kuat Untuk keberlangsungan pasar tersebut Nurkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan